Bu, punya kalkulator? Punya Kalau kita hitung-hitung dari sekarang, buat sampai satu bulan kira-kira cukup gak? Enggak Tapi cukup gak? Cukup Alhamdulillah Semahal-mahal Allah itu Masya Allah sayang Kalau kita hitung dari sekarang, urusan dristik, urusan makan, bedaknya ibu, semennya Jadi kalau ditanyakan, bagaimana cara mengatur keuangan pertama diajarkan oleh agama itu kurangin ngutang Jadi bentar-bentar, periuk, kredit, ini jilbak lunas belum? Alhamdulillah Alhamdulillah ya bu Lunas Benar Bentang-bentang dari kuningan, kuning Jadi pertama, artinya kita jangan sampai memperbanyak hutang Karena bikin repot kita, bikin ribet kita Artinya seperti tadi Caca katakan, betul Artinya gaya hidup Jadi gaya hidup sesuai dengan gaya hidupnya kita Gak usah paling yang repot-repot, pengen yang mahal-mahal Sudah standar buat kita, itu yang kita pakai Kemudian ungkapkan rasa syukur Yang kedua, ada rumus ibu, mau? 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 Ada rumus Ustaz Maulana nih, Pak Kiai Dari sahabat Nabi Sayyidina Salman Al-Farisi Rumusnya satu plus satu plus satu Bingung ya? Saya aja mau jelasin bingung Jelasin dong, bit Kata sahabat Salman Al-Farisi Ada tuh tata cara mengatur Supaya lancar dagangan semuanya Pertama, kalau punya modal Ustaz Maulana Satu dinar Dia mengayam, ada anyaman Salman Al-Farisi itu bisa nganyam Itu kemudian dia jual menjadi tiga dinar atau tiga dirham Satu disisihkan buat keluarga Satu disisihkan buat Sedekah Satu disisihkan buat menabung Jadi satu, satu, satu Kata Ustaz Maulana Satu, dua, tiga Satu, satu, satu Jadi itu diantara tata cara mengatur keuangan Tentunya yang ketiga jelas Artinya menabung Bukannya pelit Ya beda tuh Pelit sama menabung Sama hemat itu beda Jadi caranya kita jangan boros Karena boros itu adalah kerjaan daripada Shelton Kemudian yang ketiga Adalah infak Jadi sedekah Juga jangan sampai sedekah yang salah Bagaimana ibu sedekah yang salah Sedekah supaya dapat uang yang banyak Itu salah Sedekah-sedekah saja Yang kita dahulukan Memang hadis nabi Orang yang sedekah sekian Insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian ketika gak dibalas Terus stop sedekahnya Itu yang salah Sedekah itu pertama Diniatkan karena Allah Subhanahu Nah ini mujarab Memang ulama mengerjakan Siapa yang pengen hajat Pengen rizkinya banyak Pengen dia mendapatkan kehidupan yang tenang Dia bersedekah semampunya Walaupun tidak banyak Insya Allah Rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Jabarakallah Jama'at Yeeeh Aduh aku lagi bingung banget nih Jama'at Aduh Dari awal bingung Ada amalan Amalan Yang bisa memperbanyak rejeki kita Amalan apakah itu Amalan supaya lancar rejeki kita Apa itu Jimmy jip disini dong Kedua Apakah amalan ini benar-benar terbukti manjur Untuk memperlancar rejeki kita Amalan apa sih itu Bip Mohon tau siahnya Bismillahirrahmanirrahim Amalan supaya rejeki lancar Ini lihat amin Ini lihat aminnya ibu-ibu Mudah-mudahan ibu-ibu Duitnya banyak Amin Pasti urusan duit aminnya kenceng Amin Kan biar banyak sedekahnya Bip Maksudnya Bip Pertama Orang itu Memperbanyak Kiamulail Jadi kadang-kadang Fa'uha Allah ila Nabi Daud Ya Allah subhanahu wa ta'ala Pernah mewahyukan kepada Nabi Daud Kata Allah Ya Daud Sampaikan kepada hamba Hamba ini cuman banyak Minta haknya saja Minta duit Minta duit Minta duit Minta rezeki Tapi hak aku tidak ditunaikan Cuman kita ini manusia Banyak minta haknya kita terhadap Allah Tapi haknya Allah Tidak kita tunaikan Jadi selain lima waktu Karena solat kiamulail ini Ibu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wassalam Jadi banyak kita terderuk kepada Allah Tapi jangan kiamulailnya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ya Allah Seperti dausat maulandah kan Cocokkan aku dengan makanannya Ya Waktu kita di Palestine tuh Doa di mobil Maksudnya gimana sih Habib Maksudnya Karena kan beliau kadang-kadang kurang cocok Cocokkanlah tubuhku Dengan udaranya Makanannya Dan penduduknya Jadi jangan pertama ibu langsung Ya Allah banyak kerizkiku Tidak Kalaupun kita gak minta itu uang Dengan sebab kita bertawakkal kepada Allah Nikmat doa Tadaruk pada malam hari Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mudahkan kita punya rezeki Yang kedua Dikatakan Memperbanyak istighfar Seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri Wahai Imam Saya ini Tidak punya uang Dunia saya sulit Apa kata Imam Hasan Pulanglah engkau Perbanyak istighfar Lantas muridnya tanya Wahai Imam Orang tanya amalan Biar dapat rezeki Kenapa kau suruh pulang Dan memperbanyak istighfar Yang bilang itu bukan aku Kata Imam Hasan Yang bilang adalah Allah Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Istaghfilo rabbakum Innahu kana ghaffara Yursilis sama'a alaikum Midrara Wayumdidkum bi amwalin Wabanin Artinya Kalau kita sedikit harta Atau Apa namanya Rezeki kita agak sempit Maka kita Perbanyak istighfar Kemudian Apalagi amalan selanjutnya Perbanyak sedekah Tadi sudah kita sampaikan Sedekah Niatnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan ya Allah Kok aku sedekah hari ini Kan Allah bilang dibalas Kok hari ini Tidak dibalas Tidak seperti itu Yang penting kita sedekah Apa tanamkan di hati kita Ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan ditambahkan apa ibu Yang terakhir Amalannya Perbanyak zikir Zikir pagi Zikir soleh Ibu Pengen banyak duitnya Pengen Pengen Zikir yang terbaik itu kan Membaca Al-Quran Habis asar Ibu baca Lazimkan Suratul Waqiyah Al-Waqiyah Al-Waqiyah itu Pelancar Rizki Tapi sudah baca Satu bulan Rizki gak nama-nama Terus stop bacanya Enggak Teruskan dikir itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada Karangan daripada Ulama-ulama kita Mau baca Ratibul Haddad Boleh Mau baca Ratibul Atas Boleh Baru baca Wirdul Latif Ada doa Pagi Buat sore Itu manfaatnya Banyak sekali Buat kuat iman Yang biasa baca Itu insya Allah Rumahnya tidak kebakaran Rizkinya ditambah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi lakukan Amalan-amalan Amin Pertama Istighfar Istighfar Kedekah Kiamulay Atau sholat malam Yang keempat Dikir pagi dan sulit Dikir pagi petang Masya Allah Tabaraka Allah Ixtighfar paling bagus Kalau hafal doanya Syaidul Ixtighfar ya Itu utama banget Masya Allah Tabaraka Allah Jasa Allah Her Habib Luar biasa Tepuk tangannya dong Bu Afal gak Bu Tadi empat amalannya M'u'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um'um Terima kasih.